Kami sepakat bulurak untuk tetap menunggu keputusan dari Bapak Wari Kota dulu, dan kami tidak menghormati rasa hormat kami sebagai warga Kelurahan Bulak. Mulai bulan Maret ini kami berhenti sejenak dari kegiatan kader di Kelurahan Bulak. Ratusan kader kesehatan di Kelurahan Bulak, Kecamatan Bulak, Surabaya, sepakat mogok kerja, mereka sepakat menghentikan seluruh kewajiban layanan dan tugas mereka sebagai penggerak warga di bidang kesehatan dan lingkungan. Para kader kesehatan, kader lingkungan, yang didalamnya ada kader posyandu, bumantik, kader balita, kader lansia, termasuk bunda paut, memilih menghentikan kegiatan mereka karena kecewa dengan kebijakan Pemkot Surabaya. Pemkot akan menata kembali para kader kesehatan tersebut, seluruh kader-kader itu akan dijadikan kader hebat, namun untuk menjadi kader ini harus diseleksi ulang. Selain minimal harus beri jazah SMP, para kader itu harus bisa memasukkan dokumen dan data lewat aplikasi. Para kader juga tidak boleh merangkap tugas dan hanya fokus pada kader kesehatan. Tidak bisa kader kesehatan menjadi bunda paut oleh para kader. Kebijakan ini dinilai sama saja memangkas keberadaan para kader. Saat ini setiap RW ada puluhan kader. Kami para kader kesehatan sudah terlanjur sepakat menghentikan semua kegiatan mulai tanggal 1 Maret tahun 2022 ini, sampai menunggu keputusan terbaru Pak Wali Kota, kata Lila Kuntari, kader kesehatan senior Kelurahan Bulak, Selasa, tanggal 1 Maret tahun 2022. Puluhan kader kesehatan Kelurahan Bulak Selasa sore tadi menyatukan suara saat bertemu lurah Bulak Anis Puji Astutik dan LPMK Kelurahan setempat. Mereka melepas semua tugas sosial yang selama ini mereka emban. Para kader itu tidak tergoda dengan program kader hebat yang nanti mendapatkan insentif hingga 1,2 juta rupiah per bulan. Selama ini, insentif kader kesehatan itu 400 ribu rupiah per bulan. Jinas, kami tidak menginginkan adanya mogok ini, kami. Tapi mau gimana lagi, mau gimana lagi, kader berindaki seperti itu, ya kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kami kanya, kami kan tadi mengharap kalau bisa menghimbau, jangan sampai ada yang berhenti. Tapi tadi mau diwakil oleh Pulilang, bersepakat untuk berhenti sebuah jenak. Nah, kami inginnya, maunya tetap berjalan. Iya, kalau segi. Pak, apakah nanti tidak mengganggu, kalau mereka sepakat untuk pokok dalam tanda kutip gitu, apakah tidak mengganggu layanan pada kesehatan warga? Tapi seperti yang jenakan dengarkan tadi, mereka tetap bekerja sosial. Secara sosial mereka berjanji siap untuk membantu kami menjalankan otimitas, cuma pengisian aplikasi mereka berhenti. Tapi kegiatan sosial mereka bersedia untuk membantu berjalan seperti biasa. Jadi, makna menghentikan sementara itu, menghentikan layanan warga yang seperti apa ya? Kalau kemahaman saya, mereka berhenti, itu seperti pelajaran atau apa yang kewajiban mereka lakukan. Tapi untuk di sosial masyarakat, tadi sudah diminta mereka siap untuk membantu, siap untuk menjalankan kegiatan sosial mereka. Tapi untuk pelaksanaan pemahaman saya, pelaksanaan di tugas-tugas mereka, mereka di situ berhenti. Tapi kalau kemahaman kami itu tadi, mereka bersedia untuk tetap berjalan sosial. Membantu, melaporkan kalau ada warga sakit, kalau ada apa, mereka bersedia. Itu kemahaman kami. Jadi, secara administrasi mereka berhenti, tapi jiwa sosial mereka insya Allah tetap. Apa yang akan dilakukan para kader kesehatan di Surabaya atas kebijakan Pemkot yang saat ini berjalan? Terima kasih. Kesempatan kami sebagai kader di Kelurahan Gula, dan selalu semua yang ada di Kecamatan Gula, kami sepakat untuk berhenti melakukan kegiatan atau yang berkaitan dengan kader kesehatan, sampai menunggu kebijakan Bapak Wali Kota, itu kembali seperti semua. Karena kami di sini menuntut kepada Bapak Wali Kota, kami harus kembali ke keboksinya seperti dulu. Kalau dulu kader lansia, kita kembali ke kader lansia. Kader balita.